Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Google form tutorial ini saya buat karena banyak sekali pertanyaan bagaimana men-setting atau menyetel Google form baiklah saya mempunyai Google form yang perlu saya setting nah ini adalah Google form yang sudah saya buat untuk melakukan setting pertama saya akan mengubah tema dulu untuk mengubah tema maka tekan atau tab gambar seperti tem alat untuk melukis ya seperti ini ya ini tab saja nah kemudian disini ada pilihan warna yang kita pilih disini warnanya adalah coklat muda karena disini yang tengah adalah coklat muda misalkan kita pilih warna violet atau ungu misalkan kemudian kita tab terapkan nah maka otomatis disini berubah menjadi ungu latarnya ini oke sekarang kita coba pilih lagi kita pilih tema tema sekarang apa namanya header klik saja gambar di upload untuk mengubah header nah disini ada beberapa pilihan header ada tema kantor dan sekolah ada tema ilustrasi tema ulang tahun dan sebagainya kita coba tab ilustrasi nah seperti itu misalkan kita pilih misalkan kita pilih ulang tahun misalkan misalkan kita pilih tema yang bergambar balon kita pilih kita pilih tema yang bergambar balon kemudian tab sisipkan nah setelah itu jangan lupa tab terapkan nah otomatis sekarang berubah header nya adalah header berubah gambar balon oke selanjutnya setelah kita bisa men setting tema sekarang kita men setting yang lain untuk men setting yang lain tab saja gambar tiga titik kemudian tab setelan nah disini ada tiga yang perlu disetel pertama adalah umum yang kedua presentasi yang ketiga adalah quiz nah nanti ini kita explore satu per satu umum dulu disini ada pilihan bila dicentang kumpulkan alamat email maka nanti pengisi form itu harus login dulu harus login kalau dia tidak login maka tidak bisa mengisi form misalkan kalau ini kita hilangkan centangnya maka otomatis tidak perlu login oke misalkan saya pilih kumpulkan alamat email centang saja nah ini bagus untuk kita centang nanti agar email itu bisa masuk seandainya kita mengirim sesuatu misalnya sertifikat atau apa maka bisa kita kirim lewat email yang mengisi form kemudian disini ada batas satu tanggapan ini sebaiknya dicentang sebaik dicentang biar nanti tidak berulang-ulang peserta atau pengisi form mengisi berulang kali biar satu kali namun sebaiknya kalau ini batas sisi ke satu tanggapan disini centang di edit setelah mengirimkan jadi ketika ada kesalahan nanti bisa mengedit oke setelah itu presentasi tab saja tombol presentasi nah disini ada tampilkan status progress atau ajak urutan pertanyaan misalkan kalau untuk soal misalkan itu bisa kita klik yang ini agar nanti soalnya diajak nomor satu nomor dua nomor tiga nanti berbeda-beda tergantung pengacakan dari sistem oke misalkan sekarang kita setting quiz quiz ini berfungsi untuk mengaktifkan quiz ini tinggal kita aktifkan saja ya maka otomatis akan aktif menjadi quiz nah berikutnya jangan lupa setting ke langkah berikutnya disini kalau ini kita centang perhatikan responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab ini sebaiknya kalau dijadikan quiz ini hilangkan centangnya kemudian responden dapat melihat jawaban yang benar ini sebaiknya hilangkan centangnya kalau point boleh ditampilkan boleh tidak ini dimaksudkan menghilangkan centang agar nanti jawaban itu tidak bisa dilihat sehingga kalau form itu digunakan ke kelas lain maka jawaban-jawaban tidak bocor nah inilah cara men setting tiga hal pertama adalah umum yang kedua adalah presentasi yang ketiga adalah quiz nah jangan lupa setelah setting tab tombol simpan nah setelah itu ini siap digunakan oke sampai disini tutorial saya tentang Google Form menjawab pertanyaan dari pengunjung channel saya sahabat pembelajar mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati pada yang yang menitengah yang saya tat tidak